Pemilihan Umum KPURI Kepala Bidang Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudowisnu Andiko, mengatakan personel gabungan ini terdiri dari 388 personel Satgasda dari Polda Metro Jaya, 30 personel Satgares dari Polres Metro Jakarta Pusat, dan 900 personel gabungan dari TNI Polri. Jalan di depan kantor KPURI yakni Jalan Dipenegoro ditutup di kedua arah bagi kendaraan. Orang tidak berkepentingan pun dilarang melintas. Penutupan jalan dengan memasang barikade dimulai dari simpangan Jalan Imam Bonjol, Jalan Hos Coko Aminoto, dan Jalan Imam Bonjol, Jalan Haji Agus Salim. Kedua simpangan tersebut juga dijaga personel berimob bersenjata lengkap dan personel sabara. Mereka juga disiagakan untuk mengamankan pengundian dan penetapan nomor urut paslon presiden, wakil presiden. Pengundian dan penetapan nomor urut paslon dijadwalkan pada Selasa 14 November 2023 pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di kantor KPURI. Dari Kota Jakarta, Mustakim, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!